Intro Halo Friends, balik lagi bersama Aku tentunya alusnikit di channel Weeboniverse Jadi Friends, video kali ini aku khususkan untuk para Weebu yang awam Dan buat kalian para Weebu yang memulai untuk hidupnya menjadi seorang Weebu Kalian pasti tidak mengerti atau tidak tahu apa artinya Opa, Oat, dan Ona Dan juga Special Movie Dan apakah itu musim summer, spiring, winter, dan fall? Dan kenapa? Kalau kalian tanya-tanya anime hanya 12 episode kebanyakan Atau 25 episode Dan alasan-alasan dan semua pengertiannya akan kita bahas semua Dan kita langsung rangkum di video kali ini Kalian jangan lupa subscribe, play, komen, dan share Dan tentunya untuk kalian yang belum follow Instagram Weeboniverse Segera follow Okemen Dan tanpa bahasa-bahasa lagi kita langsung bahas Dari apa itu Ova, Oat, dan Ona Dan juga Special Movie Siapa sih anime lovers yang gak tahu apa itu Ova? Itu loh yang katanya seri tambahan anime Kalau seri dari anime itu udah kelar Atau bahkan mungkin ada yang menganggap Bahwa Oat, dan Ona itu sama saja seperti Ova Yang hanya berbeda namanya saja Eits, tidak, tidak sama Pendapat itu gak sepenuhnya benar loh Faktanya Ova, dan Oat, dan Ona itu berbeda Dan memiliki pengertiannya masing-masing Mau tahu apa sih sebenarnya perbedaan dari tiga hal tersebut? Oke, kita jelaskan dari Ova dulu Ova adalah sebutan untuk sebuah atau serangkaian anime Yang dijual secara umum kepada masyarakat Sebagai home video tanpa melalui penayangan Atau penyiaran di televisi Awalnya Ova memiliki nama Oaf Original Anime Send Video Namun karena Oaf cenderung lekat dengan adult video Orang yang membaca akan mengira bahwa Oaf adalah original adult video Akhirnya berganti nama menjadi Ova Judul Ova awalnya hanya dibuat pada PHIS, Video Homescreen Namun seiring perkembangan zaman Kini mulai beralih menjadi LaserDix Hingga sekarang yang paling banyak dipasarkan Yaitu menggunakan DPD Ova sendiri umumnya memiliki jalan cerita Yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan jalan cerita aslinya Atau cerita utamanya Yaitu sebut saja kita dengan Sebut saja dengan filler Namun untuk beberapa Ova Ada yang sengaja dibuat untuk meluruskan Dan menjelaskan mengenai sesuatu anime Yang dianggap gantung dalam bentuk menemui titik terang Ova tidak selalu dirilis ketika sebuah seri anime sudah berakhir Tetapi juga ada yang bisa dirilis saat pertengahan Misalnya anime Hyoka Oat memiliki pengertian yang hampir sama dengan Ova Akan tetapi Oat biasanya dijual secara bersamaan dengan versi manga Like novel atau video games Untuk meningkatkan penjualan dari versi yang terkait itu sendiri Contohnya adalah Oat Nanatsuno Taizai Merupakan bonus dari manga Nanatsuno Taizai volume 16 Oat sendiri sebenarnya digunakan sebagai teknik pemasaran Atau bentuk promosi terhadap sesuatu versi lain dari anime tersebut Ona Original Net Anime Ona adalah original anime yang tidak pernah ditayangkan di televisi Dengan kata lain Ona ini hanya ditampilkan di internet Dan kita bisa menontonnya Secara streaming Biasanya digunakan sebagai bentuk promosi produk tertentu Yang dikemas dalam bentuk cerita anime Ada juga yang menggunakannya sebagai ajang promosi seri terbaru anime tersebut Dengan cara menampilkan trailer dan preview sebagian dari isi anime tersebut Contohnya Ona adalah anime Dragon Ball Heroes Yang terakhir adalah Special Episode Special Episode biasanya memiliki cerita yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan jalan cerita aslinya Memiliki durasi tayang yang sangat pendek yaitu berkisar dari 3 atau 8 menit Tanpa opening dan ending Meskipun memiliki isi cerita yang tidak penting dan kurang menarik Tetap saja Special Episode dari sesuatu anime ditunggu-tunggu para fansnya Sebagai alternatif hiburan serta mampu Meminimalisir penantian para penonton yang telah lama menunggu sequel dari anime tersebut Nah friends, itulah tadi beberapa pengertian Ova, Ona, Oat, dan Special Movie Dan sekarang kita masuk ke pembahasan kedua yaitu musim-musim yang ada di anime Winter Adalah anime yang mulai ditayangkan pada musim dingin Rentang waktu penayangan anime musim ini adalah Desember, Januari, hingga bulan Februari Karena dinamakan anime Winter karena ditayangkan pada musim dingin Anime Winter identik dengan Echi Biasanya ketika bulan Winter ini banyak anime yang rilis dengan bergenre Echi Misalnya seperti yang sekarang-sekarang ini Kita sedang memasuki Winter yang mau mulai berakhir Musim Spring Spring menandakan musim yang ada di Jepang Yang berarti musim semi di mana bunga bermekaran Ya sekarang kita sudah memasuki bulan Maret Dan kita memasuki musim anime Spring Yang bakal pada rilis bulan ini dan anime-anime Winter yang kemarin Bakal tamat di bulan sekarang Yang ketiga adalah musim Summer Adalah anime yang mulai ditayangkan pada musim panas Rentang waktu penayangan anime musim panas adalah Juni, Juli, hingga Agustus Pada tahun tersebut biasanya anime pada musim ini lebih cenderung bagus daripada yang lainnya Musim Fall Kenapa sih nanggung banget hanya 12 episode saja Kenapa tidak 15 atau 20 Dan kenapa paling banyak anime kalau tidak 12 hanya 25 episode Secara ilmiah produksi anime mengikuti jadwal siaran televisi di Jepang Karena jadwal siaran TV di Jepang berbasis pada pembagian musim yang tadi aku sebutkan atau pengertian yang tadi Jadi setiap pergantian musim jadwal mingguan di sesuatu saluran akan dirombak Itulah mengapa muncul istilah season atau musim tayang Kita ambil contoh produksi anime dalam setahun yang dibagi menjadi 4 musim Yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur Itu berarti 1 tahunnya ada 4 kali perombakan karena dalam setahun ada 52 minggu Maka kita mendapatkan jumlah episode mingguan kira-kira sebanyak 12 episode Dengan sisa minggu sebagai jeda antar musim 12 episode ini biasanya disebut 1 core Dengan begitu jumlah episode bagus sesuatu anime cenderung mengikuti ketentuan yang tadi Dalam beberapa adaptasi anime saat ini sangat umum Produksi anime hanya sepanjang 12 atau 13 episode Tergantung pada tanggal iris mereka di setiap musim Kecuali untuk beberapa kasus langkah yang melebihi jumlah ini contohnya anime-anime lama Seperti One Piece, Dragon Ball, Detective Conan, dan masih banyak lagi Namun mengapa ini bisa terjadi pada industri anime saat ini berikut alasannya Tema yang kurang mainstream Sebagian besar produksi anime yang disiarkan saat ini tidak membahas tema yang terlalu kontroversi Tidak seperti konsep anime lama lainnya yang mengedepankan konsep ingin menjadi anime Terbaik dari yang terbaik Tema seperti anime lama tadi biasanya dikenal dengan istilah anti-mainstream Maka dari itu mereka sudah menarik perhatian penggemar dari seluruh dunia Jadi wajar saja jika mereka berpotensi menghasilkan lebih banyak episode dari anime saat ini Coba perhatikan sekali lagi serial anime saat ini berfokus pada karakter yang bukan ceritanya Dan dalam kebanyakan kasus mereka akan diproduksi hanya dengan memiliki 12 atau 13 episode Kedua adalah pencegahan risiko produksi yang berlebihan Untuk kasus ini kita ambil dari salah satu anime tema Isekai Yang lumayan sukses menarik perhatian publik Yaitu anime Konosuba Untuk kasus ini saya ambil dari salah satu anime dengan tema Isekai Yang lumayan sukses menarik perhatian publik yaitu anime Konosuba Sebenarnya kesuksesan anime tersebut bisa dijamin mendapatkan rating tinggi Tetapi komite produksi yang memutuskan untuk membuatnya hanya dengan 12 episode saja Namun sambutan yang sangat baik diberikan oleh studio Dean Yang bertanggung jawab untuk memproduksi musim kedua dan bahkan anime tersebut sekarang memiliki movie Walaupun beda studio sih yang di movie ini Situasi yang sama terjadi dengan anime Hamevura Serial ini memiliki peminat yang terbilang banyak Sehingga sekarang anime tersebut diberi kesempatan Untuk mendapatkan musim kedua yang akan segera tayang pada tahun 2021 Besar kemungkinan musim lanjutan tidak pernah terjadi apabila produksinya tidak diterima dengan baik Oleh banyak orang dan pemasukan dalam penjualan Blu-ray DPD Juga sangat berpengaruh untuk mendapatkan musim lanjutannya Karena dengan hanya 12 episode Sebuah anime memiliki biaya produksi yang lebih rendah Dan lebih sedikit risiko di pasar Serta mengurangi kekhawatiran bagi komite produksi Dalam kasus terburuk serial yang tidak berhasil sampai ke pasar akan dapat dilupakan Maka dari itu studio yang lebih fokus pada penjualan barang, dagangan Ataupun menggunakan populeritas anime untuk mendorong materi sumber lainnya Karena alasan inilah produksi anime tidak akan memiliki lebih dari 12 episode Akan saat ini karena terlalu banyak risiko saat membuat anime Yang tidak diketahui oleh penonton tentang konsepnya Alasan yang ketiga adalah anggaran yang terlalu besar Biaya produksi anime menghabiskan banyak sekali modal Bahkan sampai jutaan Setiap satu episodenya Beberapa tahun yang lalu anggaran Produksi anime untuk 12 episode Bisa melebihi 2 juta dolar Amerika Karena besar modal untuk memproduksi satu season anime Maka tidak semua studio animasi memiliki anggaran yang sama Mereka juga harus mengukir namanya dengan kepopuleran di industri anime Jadi anggaran 2 juta dolar harus dikelola dengan bijak Jika terlalu banyak uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan kembali modal dari anime yang telah gagal di produksi Atau tidak mendapatkan cukup banyak penonton untuk menghasilkan sekue lanjutan Maka studio tersebut akan hilang dari waktu ke waktu Alias bangkrut Keempat adalah keuntungan anime 12 episode Kebanyakan orang saat ini jauh lebih muda dan nyaman untuk duduk dan menonton serial 12 episode Daripada serial dengan jumlah yang lebih panjang Banyak penggemar saat ini menjauh dari seri yang terlalu panjang Dan itulah adalah peralihan yang digunakan untuk beberapa orang Untuk tidak memberi kesempatan pada seri seperti One Piece Namun mereka memang sudah memiliki beberapa poin yang menguntungkan Tidak terkecuali serangkaian 12 episode dengan alasan 12 episode bisa dibilang lebih cepat selesai dan dapat menarik perhatian penggemar tanpa perlu berlama-lama Menontonnya berbeda dengan anime yang memiliki episode yang panjang Tapi jika ceritanya lebih bagus daripada anime 12 episode Maka penggemar lebih berminat untuk menonton anime dengan episode yang panjang Contohnya seperti anime One Piece Untuk target audiens di 12 episode Akan memiliki cukup waktu Untuk duduk Menonton serial pendek yang biasanya memakan waktu 4 jam Daripada episode yang panjang Tapi semua itu tergantung pada plot ceritanya 12 episode cukup bagi seseorang untuk memutuskan Apakah mereka menyukai cerita yang disajikan dalam seri atau tidak Jika tidak maka mereka bisa melanjutkan dengan melompat ke manga atau novel ringan Untuk mencari kejelasan dari cerita yang belum tersampaikan di animenya Dari riset yang dilakukan mereka telah menyadari hal ini Menggunakan waktu adalah uang secara efisien Tanpa terkecuali sebuah serial memiliki banyak konten orisinal Atau bisa dengan menarik perhatian publik dari segi grafik bagus Kesempatan yang cukup menarik Dan kualitas yang diberikan Maka dari itu langkah yang paling aman Hanyalah dengan melakukan produksi 12 episode Dengan cerita yang menarik Promosi barang dari serial yang populer Terkadang aku melihat beberapa penggemar mengukapkan rasa frustasi mereka dengan menanyakan Anime hanya dibuat untuk mempromosikan manga atau novel Bahwa penonton memiliki rasa penasaran yang cukup besar dengan kelanjutan cerita dari anime tersebut Sehingga beberapa memutuskan untuk melanjutkan cerita dengan pergi membaca manga Ataupun novel Like novel Jika hal itu terjadi pada pembaca atau penonton Berarti anime tersebut telah memenuhi syarat ke level selanjutnya Lalu mereka menggunakan cara itu untuk mempromosikan materi lainnya dan menghasilkan uang Seperti halnya dengan anime No Game No Less dan Hatara Kumao Dua anime tersebut merupakan anime yang paling populer yang masih belum mendapatkan sequel lanjutan dan Akibatnya secara keseluruhan meningkatkan penjualan novel ringan dari masing-masing seri Karena itu Masa produksi anime dan penayangan biasanya turut dibagi menjadi 12 episode Atau 25 episode Dengan adaptasi lanjutan yang kemungkinan terjadi Itulah mengapa sangat jarang ada anime bagus saat ini yang memiliki episode yang panjang Black Clover juga sekarang sih mau tamat Sekitar tanggal 30 Maret Karena semakin banyak episode akan berdampak pada pembangunan cerita dan biaya produksi Yang membutuhkan banyak modal sehingga berjalannya waktu Dan itulah friends tentang beberapa hal yang harus diketahui oleh para wibu yang awam atau yang masih neobi Buat kalian yang masih belum mengerti penjelasan yang aku jelaskan tadi Tulis di kolom komentar oke Dan mungkin itu saja dari aku Alsniki Sekian terima kasih karena sudah menonton video ini Terima kasih juga untuk 8000 subscribernya oke Terima kasih banget Arigato Dan mungkin itu saja lah Pembangsaan kita kali ini lumayan cukup panjang ya Saya Alsniki Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax